Intro Seorang wanita di Garut, Jawa Barat mengaku menjadi korban pembegalan dalam kejadian tersebut. Korban mengaku kehilangan uang tonai hingga 1,3 miliar bersama motornya. Aksi tersebut terjadi pada Jumat 8 Oktober 2021 lalu atas kejadian tersebut. Korban hingga kini masih mengalami shock. Korban diketahui bernama Ineusiti Nurjana yang merupakan warga Cikurai Desa Mekarsari, Kejamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dikutip dari Tribun Jawa.id, Kasat Reskrim Polres Garut, AKPD Desopandi, membeberkan detik-detik kejadian pembegalan tersebut. Perisiwa terjadi pada Jumat 8 Oktober 2021 petang sekira pukul 18 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Lokasinya di Jalan Raya Cisurupan, Cikajang, Kabupaten Garut. Kondisi korban saat ini shock karena peristiwa tersebut. Korban diketahui memiliki usaha yakni sebagai penyuplai telur ke berbagai desa dengan teman-temannya. Sepulang mengambil uang dari rekan bisnisnya di wilayah Cisurupan, korban kemudian pulang ke rumahnya di Kejamatan Cikajang, Garut. Ia mengaku telah dibuntuti para pelaku sejak dipertigaan Papandayan. Lalu setelah sampai di Jalan Raya Cisurupan, Cikajang, Kabupaten Garut, korban disrempet lalu dipepet para pelaku. Korban pun terpaksa berhenti dan segera ditodong senjata tajam oleh pelaku yang berjumlah tiga orang. Pelaku kemudian merampas tas korban yang berisi uang tunai dan mengambil motor korban. Kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan atas kasus pembegalan tersebut. Kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan atas kasus pembegalan tersebut. selamat menikmati selamat menikmati